Wanita hamil 10 bulan tapi perutnya hanya palsu. Untuk tujuan apa dia melakukannya? Itu karena dia ingin mencuri anak orang lain. Setiap hari dia bekerja sebagai pembantu di sebuah keluarga dengan istri yang sedang hamil. Setelah mendapatkan kepercayaan Ensa, dia sengaja bertanya tentang tanggal jatuh tempo Ensa. Ensa tentu saja tidak tahu. Mary mendekatinya karena dia ingin mencuri anak yang akan dia lahirkan. Ketika dia mengetahui bahwa Ensa akan jatuh tempo dalam seminggu, Mary segera memulai rencananya. Pertama dia menelpon Elsa untuk mengambil cuti beberapa hari. Dia berbohong bahwa dia harus pulang selama beberapa hari. Kemudian dia pergi ke rumah temannya yang baru saja melahirkan. Dan berpura-pura ingin ke kamar mandi. Tapi sebenarnya menyelinap ke kamar bayi. Dia melepas bajunya, melepas perut palsunya. Dia sudah memakai baju ibu sejak sebelumnya. Lalu dia menggendong bayi itu di pelukannya. Berpura-pura baru saja melahirkan, tubuhnya sangat lemah. Ambil beberapa foto dan kirimkan ke Ensa. Katakan padanya bahwa bayinya sudah lahir. Ensa dan suaminya sama-sama bahagia untuknya. Baik suami dan istri juga sedang menunggu kelahiran bayi mereka. Suatu hari ketika Ensa sendirian di rumah, perutnya tiba-tiba sakit. Dia kira sudah waktunya untuk melahirkan. Dia mencoba mengangkat telepon untuk menelpon suaminya. Tapi di sisi lain masih tidak ada yang angkat telepon. Karena saat ini suaminya sedang bersama sahabatnya. Ketika Ensa memegangi perutnya yang terengah-engah kesakitan. Lalu mantan suaminya menelpon. Ensa seperti menangkap penyelamat. Mohon bantuan mantan suaminya. Mengetahui bahwa Ensa dalam masalah. Mantan suami yang berencana pergi ke luar negeri segera menyuruh sopir untuk berbalik. Sementara Ensa menunggu. Lalu tiba-tiba Mary telepon. Ketika dia mendengar bahwa Ensa akan melahirkan, Mary tiba-tiba merasa khawatir. Bukannya satu minggu lagi melahirkan. Dia segera memanggil taksi dan segera kembali. Dia pertama kali pergi ke gudang rumah Ensa. Dapatkan satu tas kulit hitam. Sudah tersembunyi di lubang ventilasi. Lalu dengan cepat melepas perut palsu dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Dia tidak perlu memakai ini mulai sekarang. Dia dengan senang hati melemparkan perut palsu itu ke ventilasi udara. Mulai hari ini aku akan memulai hidup baru dengan anakku. Dan Ensa melahirkan seorang bayi. Untung ibu dan bayi selamat. Bahwa suaminya yang buruk akhirnya tiba. Tapi saat ini Ensa sedang tidak ingin bertanya kemana dia sudah pergi. Saat ini dia hanya peduli dengan anaknya. Siapa tahu sekarang, bayi itu didorong keluar dari kamar rumah sakit oleh seorang perawat. Tiba-tiba perawat lain berdiri di depannya. Mengatakan bahwa kepala perawat memiliki pekerjaan mencarinya. Katakan padanya untuk pergi ke sana dulu. Biarkan aku membawa bayi itu ke rumah sakit. Perawat itu tidak banyak berpikir. Berikan bayinya dan pergi. Yang menakutkan adalah, Mary adalah orang yang berpura-pura menjadi perawat. Dia mendorong bayi itu ke dalam lift. Lalu langsung turun ke tempat parkir. Sekarang dia sudah berganti pakaian. Dan bayi itu dimasukkan ke dalam tas kulit hitam olehnya. Meninggalkan rumah sakit dengan lancar. Dia pergi ke tempat sampah. Membuang wik dan kacamata ke tempat sampah. Kemudian dia membuka tasnya, mengambil bayi itu dan menciumnya. Seperti ini adalah putra aslinya. Anak ibu. Lalu dia membuang tas kulit hitam itu ke tempat sampah. Lalu ambil bayinya pergi. Tapi dia tidak tahu bahwa. Dia baru saja pergi, seorang gelandangan mengambil wik dan tasnya. Pada saat yang sama, Ensa masih belum bertemu dengan putranya. Jadi dia bertanya kepada perawat di mana bayinya berada. Tapi kata perawat. Dia meminta rekannya untuk mendorong bayinya ke sini. Mendengar itu, Ensa menjadi khawatir. Dia dengan keras menanyai perawat di mana bayinya berada. Perawat segera keluar untuk bertanya pada rekan lain. Pernahkah kamu melihat perawat pirang berkacamata? Tetapi rekan-rekan mengatakan tidak ada orang seperti itu di rumah sakit. Baru sekarang mereka menyadari bahwa bayi itu hilang. Rumah sakit buru-buru memblokir semua pintu gedung dan memberi tahu polisi. Anaknya hilang, sang suami sangat marah. Jika tidak dapat menemukan bayiku, aku akan membuat semua kalian membayar. Ensa putus asa sekarang. Karena ini adalah kedua kalinya dia kehilangan bayinya. Terakhir kali adalah seorang anak dengan mantan suaminya. Anak pertamanya bahkan belum membuka matanya sebelum dia meninggal. Jadi dia tidak bisa menerima kehilangan anak lagi. Dan Mary saat ini membawa bayi itu ke stasiun bas. Dia menggendong bayinya di dalam bas dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Tapi sepanjang jalan, anak itu terus menangis tanpa henti. Dia tidak bisa membujuk. Wanita tua yang duduk di sebelahnya dengan ramah mengingatkannya. Bayimu pasti lapar. Kamu cepat memberinya susu. Tapi dia tidak pernah melahirkan. Bagaimana dia bisa memiliki susu di tubuhnya? Mary hanya bisa berbohong bahwa dia ada di dalam bas jadi itu tidak nyaman. Wanita tua itu melihatnya dan tidak punya pilihan lain. Hanya menyuruhnya untuk menenangkan bayinya. Kepalanya akan meledak karena suara menangis. Mary juga tidak sopan lagi dan bilang. Aku sedang membujuk bayinya. Bisakah kamu melihat? Wanita tua hanya bisa mengabaikan. Tidak ingin berdebat dengannya. Dan Ensa sejak kehilangan anaknya selagi. Semangatnya mulai panik. Mendengar bayi menangis di luar pintu. Dia dengan senang hati berjalan keluar. Melihat seorang perawat mendorong bayi. Ensa sangat bersemangat hingga dia memeluk bayi itu. Ini seperti memperlakukan bayi seperti milik dia sendiri. Perawat buru-buru mengatakan ini adalah bayi orang lain. Ketika Ensa mendengar itu, dia menjadi sangat panik. Hindariku. Ini bayiku, sayangku. Aku tidak akan mengembalikannya padamu. Dan Ensa sangat kesakitan dan putus asa sekarang. Ini adalah kedua kalinya dia kehilangan anaknya. Dia tidak tahan dengan serangan ini. Pada saat ini seorang polisi masuk. Dia adalah serif yang bertanggung jawab atas kasus bayi yang hilang ini. Setelah memperkenalkan dan berkonsultasi dengan beberapa kalimat sederhana. Dia segera mengirim seseorang untuk menggambarkan potret tersangka sesuai dengan kata-kata perawat. Lalu dia pergi ke ruang kamera. Periksa kamera pengintai hari itu. Dia melihat Mary mendorong bayi itu ke dalam lift. Tetapi ketika dia turun, bayi itu tidak ditemukan. Apalagi, dia berubah menjadi rambut panjang. Ini membuat serif merasa sangat bingung. Bahwa Maria sekarang membawa bayi itu ke rumah Bidan. Bidan terkejut melihat Mary menggendong bayi di pangkuannya. Bukankah kamu tidak bisa lahirkan? Keluar! Mary memecahkan vas dan mengancamnya. Bidan tampaknya sangat takut padanya. Dia segera setuju. Ternyata, pada tahun itu, Mary dilukai oleh seorang pria dan hamil. Ibunya takut malu, jadi dia memanggil Bidan untuk memaksanya melakukan aborsi. Membuat Maria tidak mungkin memiliki anak selama sisa hidupnya. Katanya ke Bidan, dia akan menelpon suaminya untuk menjemputnya sebentar lagi. Kamu harus memberitahu dia bahwa kamu membantuku melahirkan. Bidan masih ingin hidup beberapa tahun lagi, jadi dia setuju. Segera suami Mary datang. Ketika dia melihat bayi itu, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia dengan lembut mengambil bayinya. Seorang pria yang mencintai menjadi ayah seperti dia tidak bisa menahan air matanya. Dia sangat berterima kasih kepada Mary karena telah melahirkannya. Tapi dia tidak tahu bahwa Mary mencuri bayi ini. Mary memberitahu dia bahwa Bidan telah bantunya untuk melahirkan bayinya. Bahkan Bidan tidak mengeksposnya. Juga menasihati pasangan. Sebelum pergi, Mary memberinya pelukan yang sangat palsu. Jika kamu berani membicarakan ini, aku tidak akan memaafkanmu. Bidan takut jadi hanya bisa diam. Kemudian sang suami membawa Mary kembali ke rumah. Ibu mertua terkejut ketika dia melihat bayinya. Terima kasih Mary karena memenuhi keinginannya untuk memeluk cucunya. Bahkan memberitahunya, mulai sekarang, aku akan membelikanmu semuanya mulai sekarang. Kamu adalah berkah keluarga kita. Melihat sikap ibu mertuanya berubah begitu cepat. Mary sangat senang. Karena sebelum itu, selain memukul, ibu mertuanya juga memarahinya. Perlakukan dia seperti musuh. Rumah sakit Ensa memberitahu suaminya bahwa dia ingin dipulangkan. Dia tidak ingin berada di rumah sakit lagi. Udara di sini membuatnya sulit bernapas. Melihat istrinya begitu tertekan. Dia hanya bisa setuju untuk membawanya pulang. Setelah pulang Ensa pergi ke kamar anaknya. Lihat apa yang dia siapkan untuk bayi. Ensa tidak bisa menahannya lagi dan menangis kesakitan. Pasangan saling berpelukan untuk saling menghibur. Dan pihak Mary juga mengalami banyak sakit kepala. Karena bayi tidak mau minum susu bubuk. Dia juga tidak punya susu. Jadi dia membuat bayinya menangis sepanjang malam. Dan pihak Ensa tampaknya memiliki firasat. Dia bermimpi bahwa Mary mencuri anaknya. Ensa tiba-tiba terbangun dan meneriakan nama Mary. Tak lama kemudian Ensa dan suaminya tiba di rumah Mary. Melihat mereka berdua, Mary membeku di tempat. Secara kebetulan, bayi itu tiba-tiba mulai menangis. Mary yang ketakutan berlari ke kamar untuk menghibur bayinya. Tapi bayinya tetap tidak mau berhenti menangis. Ensa mendengar tangisan itu dan menjadi khawatir. Mungkin itu berasal dari cinta keibuan yang suci. Ensa mendorong membuka pintu dan masuk. Ingin melihat bagaimana bayi itu. Terima kasih telah menonton!